Proses pencarian terhadap Jufri, warga desa Pojok, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Telungagung, yang hilang saat mencari ikan di sungai berantas di desa Bedosari, Kecamatan Ngantru, hingga kini masih berlangsung. Tim Sar mengerahkan dua unit perahu karet untuk melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Perahu karet itu berputar-putar di sekitar lokasi dengan harapan agar korban yang diduga tenggelam itu bisa muncul ke permukaan. Sayangnya, hingga selasa sore, proses pencarian belum membuahkan hasil. Hari ini kita mendapat info dari teman-teman dari BPD dan juga dari warga sekitar. Jadi kita untuk hari ini kita menurunkan dua perahu karet, yang mana diisi dari masing-masing perahu karet empat orang. Sementara teksnya yang diutamakan di TKM kita melakukan manuver dan mungkin nanti dilanjutkan turun ke bawah kurang lebih satu kilo. Sebelumnya korban dilaporkan hilang oleh rekan-rekannya sesama pencari ikan pada selasa dini hari. Rekan korban sempat mendengar korban minta tolong, namun setelah dicari korban tidak diketahui keberadaannya. Korban sengaja mencari ikan di malam hari memanfaatkan momen peladu atau berburu ikan yang mabuk akibat pengurasan air bendungan Wlingi Raya dan Lodoyo Blitar. Agus Mondan, CTV